oke setelah dibuat jahitannya seperti itu maka untuk anda silakan jahit lagi silakan jahit lagi oke setelah seperti itu maka anda akan menjahitnya lagi berbentuk seperti ini please click like oke lipat saja oke lipat seperti ini ya begitulah seterusnya dari awal hingga akhir lipat 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 saja sehingga jaraknya ini adalah dua jari dua jari atau 3 cm oke kemudian setelah itu menjadi gorden yang cantik nantinya perhatikan tangan saya untuk anda semuanya semuanya jaraknya ini adalah sesuaikan saja oke seperti yang anda lihat silakan pelajari tutorial gorden yang aku buat untuk anda semua tanpa hati kecuali dimanapun anda berada secara manual saya akan membuat untuk anda sengaja saya buat manual supaya anda bisa mempelajari tutorial gorden ini secara gratis secara mudah tanpa menggunakan senjahit anda sudah bisa membuat gorden sendiri kemudian bagian ini lipat saja oke perhatikan tangan saya untuk anda oke itu adalah gorden yang sudah saya buat melihat gorden yang sudah dibuat melihat gorden yang sudah dibuat bagikan please share this video tutorial wow perfect looks nice oke thank you thank you oke ini adalah bentuk gorden saya akan membuatnya ulang atau akan menjahitnya supaya dia berbentuk gorden yang cantik ini ya ini kira-kira 1 2 3 oke ada 3 please share this video please share this channel di jelitismen kamalom dia lusria dia ukraina dia bulgaria kompartir 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 video kompartir kanal kanal youtube tutorial gorden kemudian disini saya akan membuatnya lagi saya akan mengukur bagian ini oke disini ya saya akan mengukur bagian ini kira-kira ukurannya adalah 3 jengkal yang aku buat 1 2 3 3 jengkal oke setelah dibuat ini ini adalah bahan yang harus dibuat bahan yang harus digunakan kemudian ini adalah lipatannya oke dari lipatan ini saya akan membuatnya lagi disini ya nah disitu setelah itu cara saya membuatnya saya akan menjahit ini dahulu jahit dulu bagian ini oke perhatikan tangan saya untuk anda jahit dulu ya tidak dijahit secara manual please share this video oke jahit saja seperti ini ya seperti yang anda lihat ya jahit saja saya akan menjahit bagian ini secara manual sengaja saya jahit manual supaya anda bisa mempelajari tutorial goden yang aku buat oke seperti ini begitu lah seterusnya jahit lagi oke jahit secara manual 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 Oke, seperti yang Anda lihat seperti ini